Festival Tari Gantar ini berlangsung di lamin Pokan Takak, Jalan Mangku Raja 6, Kelurahan Loaipu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang diikuti 20 sanggar serta kelompok seni di Kukar hingga Kutai Barat. Ketua Kelompok Seni Pokan Takak, Iman Rojiki mengatakan, Festival Tari Gantar ini merupakan wujud dalam rangka melestarikan seni serta budaya yang dimiliki suku Dayak Benuak, serta kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain Festival Tari Gantar, juga digelar workshop seni dan budaya yang diikuti 40 peserta dari kalangan pengajar di tingkat sekolah dasar dan SMP, serta kelompok seni di Kutai Kartanegara. Dan melalui kegiatan ini diharapkan, dapat menjadi event tahunan di Kabupaten Tertua di Timur Borneo. Harapannya ke depan adalah kami ingin kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga dan Kebudayaan juga, mengangkomendir semua sesuai-sesuai sekolah serta umum. Kami ke depannya adalah ingin membangun dan membuat Festival Lomba Kesenian Tari Gantar itu. Sementara itu, Carmilla, salah satu peserta Festival Tari Gantar mengaku senang dan bangga bisa berpartisipasi dalam melestarikan seni dan budaya suku Dayak Benuak. Melalui kegiatan ini diharapkan, agar generasi muda untuk terus melestarikan serta mempertahankan beragam seni dan budaya di Kutai Kartanegara, meski perkembangan zaman kian modern. Ketika kita bisa dikembangkan lagi, supaya biar kita sebenarnya jadi buku kota, jadi supaya tradisi di sini nggak bakal hilang. Dan untuk kalau misalnya orang-orang yang datang dari negara-negara lain bisa lihat kita untuk menunjukkan bangga. Tari Gantar ini sendiri merupakan sebuah tarian pergaulan antar muda-mudi yang melambangkan kegembiraan dan keramah tamahan suku Dayak Benuak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung. Dari Kutai Kartanegara, Verza Badi, AI News, melaporkan.